Melakukan sesuatu, entah itu pekerjaan atau bisnis yang sesuai dengan passion yang tepat, kemungkinan besar akan mampu menjadi pendorong kesuksesan pada usaha yang kita tekuni. Apalagi jika hobi tersebut bisa tersalurkan dengan baik, ditambah dengan kemauan yang kuat. Wah, udah deh, segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan lancar dan baik-baik aja. Seperti halnya dengan arah sumber kita kali ini pemirsa, Rian Jamika yang bersama dengan teman-temannya sepakat dan serius untuk merintis sebuah usaha warung thrifting alias bisnis sepatu second brand. Alasan mengapa sih memilih thrifting sepatu branded? Ya karena selain gak jauh-jauh dari lifestyle dan hobi mereka, bisnis sepatu bekas branded bisa menjadi peluang yang sangat penjanjikan. Ya, bisnis thrifting gak hanya terbatas pada pasar pakaian aja. Sepatu-sepatu bermerek yang kualitasnya masih bagus juga menjadi inceran para sneakerhead. Dari lokasi Jamika Seiken atau kalau ditulis adalah Jamika SCND, ya nama label usaha mereka yang berada di Jalan Jenderal Suderman, Perum Pekalongan Pak Residen nomor 1B, Sapuro Kebulen, Kota Pekalongan, Rian menceritakan perjalanan bisnis mereka kepada kami. Bersama saya, Yaya Ahmad, kita simak cerita lengkapnya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Oke, jadi kita menyebutnya ini adalah warung tersebut. Karena kita menjual berbagai brand, khususnya ada brand New Balance, terus Nike, Adidas, Puma, dan lainnya itu. Untuk saat ini, iya. Ya, karena kita sebenarnya sedang mencoba untuk menjangkau lebih luas lagi dari thrifting. Pakaian, ya seperti itulah. Nah, jadi ini berawal dari kegiatan teman-teman sih. Kita berkumpul, lalu kita, ya seperti memadukan hobi kita masing-masing, karena kita suka berpakaian, suka bersepatu. Eh, kayaknya seru nih kalau kita buka thrifting deh. Karena kita satu visi, satu misi juga. Untuk tahunnya sendiri, kalau nggak salah sih setahun yang lalu deh. Baru setahun ini jalan. Iya. Iya, dari kumpul-kumpul kita. Kita punya bersamaan, terkata, seru-satunya disuka, brand second, yang branded pastinya doang. Iya, tentu. Terus akhirnya terdorong untuk berbisnis. Bisnis. Itu kurang lebih ada berapa orang? Aduh, kita ada berapa orang ya? Banyak. Iya, banyak. Kumpulnya di mana? Kumpul-kumpulnya itu apa kan? Iya, di lokasi ini kumpulnya sih kita. Iya, kita biasa untuk, misal ada barang datang, terus ya kita meeting bulanan segala macem itu tetap di sini-disini. Bagi orang yang mencintai fashion, sepatu menjadi salah satu item yang nggak boleh terlewatkan. Nggak jarang mereka itu akan merogoh saku dalam-dalam hanya untuk membeli sepatu yang mereka suka. Harga ratusan ribu mah kecil. Secara budget mereka untuk hunting sepatu inceran itu bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Sepatu itu akan mereka jadiin sebagai salah satu kelengkapan outfit sekaligus sebagai koleksi juga. Tapi gimana dong untuk sebagian orang yang tetap pengen tampil stylist tapi budgetnya terbatas? Nah, peluang inilah yang kemudian ditangkap dengan baik oleh Rian dan teman-teman untuk merintis bisnis thrifting sepatu branded. Nah, sebenarnya dari awalnya kita bermula dari sesama fans bola, bisa dibilang ya fanatik terhadap satu klub di Indonesia. Akhirnya kita melihat setiap kali kita datang dan untuk mendukung tim kebanggaan kita di stadion atau tribun khususnya, kita banyak melihat cara berpakaiannya mereka. Karena ini sudah kayak menjadi, apa ya? Bisa dibilang ini sudah menjadi culture atau ya subkultur buat teman-teman juga. Dan mereka lebih kayak berambisi, wih, ini loh cara berpakaian ku. Dan itu menjadi ajang, iya. Menjadi ajang buat satu sporter dengan sporter lain untuk saling mevisualkan dari cara berpakaiannya dia, gitu sih. Iya, itu. Awalnya itu ya? Iya, dari situ peluangnya. Makanya lah, akhirnya kita sepakat, kayaknya kita bikin thrifting, kayaknya seru juga nih. Awalnya dari sepatu-sepatu itu, dari culture. Ya, lebih ke arah bola sih awalnya. Sedikit banyak, iya. Karena rata-rata permintaan customer atau teman-teman, kita mulai dari teman terdekat dulu deh. Dari teman terdekat pun, ternyata permintaannya lebih banyak ke style-style yang mengarah memang ke sporter bola, gitu loh. Nah, akhirnya lainnya, jadi untuk melengkapi itu semua, akhirnya kita juga menyediakan berbagai macam kesualan, terus ya untuk running, segala macamnya itu yang menurut kita, ini juga pantas kok dibawa ke stadion. Ini juga cocok nih, kalau dipakai di tribun, gitu loh. Nah, jadi pertama tentu kita modalnya adalah yakin dulu ya, Kak. Karena kalau kita tidak yakin, sepertinya tidak akan berjalan juga ya. Oke. Setelah itu, kita mencoba untuk mengkoneksikan para jaringan kita. Lebih ke, apa sih namanya? Iya. Relasi. Relasi, oke. Kita mengkonekkan relasi kita. Dari situlah kita, oh kayaknya kita menjadi tambah yakin nih. Karena awalnya juga iseng-iseng sih. Iseng-iseng sebenarnya kita ada beberapa koleksi sepatu yang kita miliki. Akhirnya, ah coba deh kita jual. Ternyata datang peminatnya itu juga ada gitu loh. Walaupun itu tanpa box dan ya mungkin masih layak pakai. Karena itu sepatu second, ya paling lecet pemakaian yang seperti itu. Ternyata, oh kok ada peminatnya, gitu loh. Nah, kayaknya boleh nih. Ah, gimana nih kita kalau mulai menjalankan bisnis ini ya. Akhirnya yaudah, beberapa teman kita bersepakat. Akhirnya kita, ya tungguan. Tungguan apa sih ini? Kita kongsian ya, ya kita kongsian sama kolektif, sama teman-teman. Akhirnya kita mencoba. Oh ya, sorry. Kita tempat karena ini sudah ada di sini. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan ya biaya yang lebih untuk tempat sendiri. Jadi ya kita bersyukurnya di situ sih. Kita bisa lebih expand ke materialnya. Jadi kita nggak terlalu pusing untuk mikirkan sewa tempat atau apanya itu. Wah, mungkin bisa dibilang 80 per 10 kali ya. Karena kita letaknya juga tidak jauh dari jalan utama. Dan ini aksesnya cukup ramai juga. Jadi menurut saya ini ya sepertinya menarik lokasinya. Dan ada hokinya di sini. Ada pengsinya. Bisnis ini menjadi bukti nyata bahwa sepatu second branded juga menjadi alternatif menarik bagi para pecinta fashion yang ingin tetap tampil gaya tanpa harus menguras kantong. Bayangin ya, kamu tuh bisa mendapatkan sepatu impian dari merek-merek ternama dengan harga miring, tapi dengan kualitas yang nggak kalah dengan sepatu baru. Nah, usaha thrifting sepatu branded ternyata juga memiliki margin keuntungan yang cukup besar. Dengan membeli sepatu branded bekas dalam kondisi baik dan menjualnya kembali dengan harga yang kompetitif, Anda bisa mendapatkan profit yang signifikan. Oke, perkembangannya ya. Oke, pertama sih yang kita lakukan pasti itu riset dulu ya. Bagaimana untuk perkembangannya sendiri, lalu naik turunnya, itu seperti apa. Kadang tuh gini, bisa dibilang ini tuh semacam musim-musiman ketika kita lagi eranya sepak bola nih, lagi ada Liga 1, itu rame-ramenya para sporter di mereka berbondong-bondong untuk mencari sepatu, bahkan ada yang mencari lebih dari sepatu outfit untuk mereka berpakaian, seperti itulah ya. Dari situ akhirnya kita kayak mencari peluang, ah ini tahunnya lagi Liga 1 nih, kayaknya cocok banget nih kalau kita mulai perbanyak amunisi untuk mereka-mereka nih, para sporter gitu. Terus kita juga melihat maraknya yang banyaknya orang yang lagi ikutnya FOMO-FOMO olahraga, ya kan. Ya itu salah satu menguntungkan kita juga. Sebenarnya FOMO baik ya, karena menguntungkan kita terutama itu. Ya kita mencoba mereset segala macamnya itu, ah sepertinya menarik. Makanya menarik kita merambah, nggak cuma untuk sepatu kebutuhan si sporter aja, atau untuk berpakaian ketika kita melihat suatu pertandingan, tapi kita mulai merambah untuk para casual. Ini bisa kok dipakai buat olahraga nih, running-running, terus ini juga bisa untuk memenuhi kebutuhan kita, misalnya kita mau ngedet gitu, ya masih oke ya. Karena sepatu second-second kan tidak begitu terlihat, wah ini barang bekas banget gitu loh. Jadi masih oke ketika untuk dipakai kemana saja, itu sih. Lebih tepatnya tanpa kita sadari, kita semua melakukan itu. Itu kan udah kayak menjadi kesiaraan kita ya, ketika kita lagi keluar kemana kita. Ya tanpa kita sadari, ih sepatunya kok keren ya, dia pakai style ini. ketika mereka nongkrong, oh gini ya. Nah kita mempelajari dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang tersebut. Itu mungkin kayak udah termainset ke kita semua sih. Jadi tanpa kita suruh, eh kamu besok gini ya, ini, ini. Nggak perlu sih. Untuk pasar di Pekalongan sendiri ya, Pemainnya sebenarnya banyak. Pemainnya tuh sebenarnya banyak. Kita juga kenal untuk beberapa, ya kita anggap aja itu teman-teman kita. Karena kita tidak mau nganggap mereka adalah kompetitor. Ya kita cukup bersaing dengan sehat, kadang kita juga berkontak-kontakan. Eh besok aku mau ngeluarin promo ini nih. Nah kita kayak saling make sure aja. Gimana nih, aman nggak? Dengan harga segini, harga segini. Oh oke kok, boleh kok. Nah yaudah. Jadi kita tetap menjalin relasi aja sih kak. Dan untuk pasar, itu untuk pasar pelakunya ya. Kalau untuk pasar marketnya sejauh ini, ya masih aman untuk area Pekalongan sendiri. Walaupun kadang ya, mindset kita balik lagi ya. Kita pinginnya yang murah, barang bagus. Ya itu sih. Mereka nggak ngerti ada rupa, ada harga. Iya. Jadi kita menurunkan ego aja sih. Kita menurunkan ego. Kita mencari, pokoknya kita mencari yang terbaik lah buat para customer kita, buat market kita. Agar mereka tetap puas dengan harga yang masih bersaing. Ya nggak ada usaha yang nggak beresiko. Seperti yang dialami Rian dan teman-temannya selama menjalani bisnis thrifting. Berbeda dengan menjual sepatu baru, sepatu thrifting nggak memakai kardus. Lalu sistem pembeliannya atau wholesale barang thrifting itu dalam bentuk bal atau satu karung besar. Artinya calon pedagang itu nggak mengetahui kondisi barang yang dibeli tersebut. Rian mengaku di awal-awal terjun di thrifting, mereka sempat mengalami kerugian karena sepatu-sepatu yang mereka beli sebagian besar dalam kondisi yang mengecewakan. Alhasil mereka harus memutar otak supaya nggak mengalami loss yang terlalu besar. Terkait persentase produk rusak, emang semuanya tergantung harga. Semakin mahal harga per bal atau per karung, maka jumlah barang rusak juga semakin sedikit. Kalau menurut Rian, berjualan thrifting sejalan dengan istilah ada harga, ada rupa. Karenanya mereka pun memilih untuk mengambil harga bal yang sedikit mahal agar kondisi sepatu yang didapat tidak banyak yang rusak. Oke, jadi kita selalu memberikan hospitality yang baik menurut kita dan semoga itu juga tertanam oleh customer kita. Bagaimana cara kita melayani mereka dari chatting dulu sampai akhirnya mereka datang ke warung kami. Kita selalu menghospitality mereka dengan baik dan kita membantu untuk memilihkan dan memberikan referensi-referensi tentunya apa yang cocok untuk mereka. Dan tidak lupa, karena sekarang banyak isu-isu yang beredar kalau sepatu thrifting rata-rata sekarang banyak dimainin sama ya mungkin ini pelaku-pelaku yang nakal ya. Mereka menjanjikan ini adalah original, ternyata itu tidak. Ya mungkin bisa dibilang mirroring satu banding satu. Jadi kita di sini menggaransi itu untuk teman-teman atau para customer kita yang beli di kita, kita menggaransi bahwa ini adalah original. Jika tidak original, mereka bisa membawa bukti ke kami dan kami bisa mengganti uang itu 100%. Seperti itu. Oke, itu hospitality-nya seperti itu. Dan ternyata itu berhasil. Dan ternyata itu sangat berhasil. Artinya repeat order juga gak? Iya. Jadi gini kak, sebenarnya untuk pasarnya itu masing-masing juga sebenarnya. Jadi emang pasar Asia itu mereka sudah disesuaikan juga. Jadi ada memang pemasok dari Asia yang memang untuk didatangkan ke Indonesia. Itu memang sudah menyesuaikan untuk emang tipikal kakinya Asia. Jadi itu sangat mempermudah kita juga kan untuk men-select-nya. Sebenarnya, dan kita pun sebenarnya kalau dibilang thrifting itu pasti mereka melekatnya adalah bal. Itu barang bal-balan. Barang bal-balan itu berkarung gitu. Kalau di kita, mungkin perbedaannya adalah kita milih sendiri. Kita bisa select sendiri. Mungkin memang untuk HPP-nya sendiri kita lebih memakan lebih banyak dan waktu juga mengkuras lumayan banyak karena kita harus ke tempatnya. Kita langsung ke sana dan memilih sendiri satu per satu itu. Dengan misal kita, mungkin satu bal bisa 100 piece, kita harus mengecek satu per satu itu. Satu per satu? Iya. Apakah itu ori? Terus kondisinya seperti apa? Karena kita tidak mau mengecewakan customer gitu loh. Nah, jadi kita lebih baik, kita capek dikit gak apa-apalah. Yang penting customer puas dan mereka bisa repeat kok ke kita gitu loh. Nah, itu sih. Apa tadi istilahnya? Karungan di? Iya, karungan. Iya, bal. Itu bisa pilih sendiri artinya? Iya, tapi tidak semua pelaku usaha. Seperti itu? Iya, seperti itu. Jadi lebih ke distributornya ya. Itu tergantung distributornya masing-masing. Ada yang mereka memang bisa untuk memilih sendiri atau yaudah kamu mau gak kalau ngambil paketan ini, yaudah kamu cuma bisa lihat dalamnya aja. Kalau kamu mau, yaudah ambil gitu. Jadi kita gak tahu dalamnya itu ada yang fake atau apa itu atau mungkin crack, segala macemnya. Itu kemungkinan besarnya lebih ada ketimbang kalau kita select sendiri. Kalau kita select sendiri, kita tahu kan kualitasnya seperti apa dan kita bisa bilang ke customer kita bahwa ini loh, barang yang kita jual seperti ini ya memang kita milih sendiri. Jadi kita tahu gitu. Milih sendiri dengan yang asal kita ngambil aja karungan, harganya beda dong? Iya, pasti beda. HPP-nya lebih tinggi. Oke, kalau dari kami sih mungkin bisa gini. Yang pasti pertama tadi sama, yakin dulu. Yakin itu apa ya? Mungkin itu bisa. Iya, bisa dibilang itu adalah kunci dulu. Kita harus punya kuncinya dulu. Kalau kita gak yakin, menurutku nanti ke depannya juga akan chaos gitu loh. Kalau kita udah yakin, terus kita mulai mengkoneksikan tadi koneksi-koneksi yang kita punya dulu. Jadi kita bisa melihat, oh peluangnya di pasaran itu seperti apa. Kita bisa meriset itu, segala macemnya. Jadi kita tidak asal untuk membeli dan menjual kembali gitu. Jadi kita tidak asal. Jadi kita harus tahu marketnya seperti apa, terus untuk pasarnya juga itu perilakunya seperti apa. Kita mungkin lebih sukanya kayak kita berproses kali ya, Kak ya. Sebenarnya untuk finansial, untuk modal, awal sendiri itu tidak dituntut untuk banyak atau sedikit. Bahkan dari yang banyak pun bisa jadi, dari yang sedikit pun bisa jadi. Dimulai dari kita mungkin beli satu piece, dua piece, terus kita puterin, dan itu modalnya bisa kita ambil lagi, kita belikan lagi, keuntungnya kita simpan. Kita jual lagi dengan harga yang lebih naik lagi. Kita, ya seperti itulah, di repeat, repeat, repeat itu bisa. Iya, itu untuk yang berproses. Tentu, itu wajib, karena itu menjadi bekal untuk kita sendiri. Kalau kita tidak punya pengetahuan, sebenarnya dari kami pun, Jamika, kita juga sebelum untuk melakukan usaha, mewujudkan usaha yang kita inginkan ini pun, kita harus meriset dulu tadi itu. ya itu pentingnya kita mengedukasi untuk diri kita sendiri, agar kita nanti bisa memberikan hospitality yang baik untuk orang. Kita bisa merekomendasikan, kita tahu mana yang original atau tidak, agar itu nanti kita tidak menjadi bom waktu untuk kita sendiri. kita harus mencoba untuk membeli untuk satu, dua produknya dulu dan kita baru tahu pendekat. Kita mendekatnya pun tidak instan, jadi kita mencari supplier-supplier ini, lalu kita jadikan satu dan kita pilih lagi mana yang memang pas dari HPP-nya, terus dari stok-stoknya mereka, karena setiap supplier pasti beda-beda untuk stok sepatunya sendiri itu pasti beda. Dan HPP-nya juga pasti rata-rata kan berbeda, tidak bisa kita pukul rata gitu. Tadi mana yang bisa kita select sendiri, ada yang tidak boleh, ada yang kita cuma terima bal, mentah aja, jadi gitu. Kalau berbicara tantangan dalam bisnis ini adalah bagaimana kita mampu memastikan keaslian dan kualitas sepatu yang dijual. Untuk mengatasinya, tim Jamika Second sendiri membekali diri mereka dengan pengetahuan yang cukup tentang merek-merek sepatu ternama dan juga ciri-ciri keasliannya. Mereka harus tahu karakteristik atau ciri khas setiap brand, kode produksinya, kualitas materialnya seperti sol, bahan luar dan dalam, in sol, dan lain sebagainya. Karena dengan pengetahuan yang cukup, mereka bisa membedakan antara sepatu asli dan palsu. Lalu tantangan lainnya adalah persaingan yang cukup ketat. Banyak penjual usaha sepatu branded bekas yang menawarkan produk serupa. Untuk memenangkan persaingan, Jamika berusaha membangun branding yang kuat, menawarkan harga yang kompetitif, juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Mereka menyadari, membangun kepercayaan konsumen terhadap produk second hand bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka harus mampu meyakinkan calon pembeli bahwa Jamika Second selalu menjual sepatu dalam kondisi baik dan asli. Ya, dalam memberikan pelayanan, mereka tidak hanya menyediakan sepatu-sepatu terbaik saja, tetapi juga memberikan rekomendasi dan panduan bagi para pelanggan pemula yang ingin membeli sepatu branded second. Resikonya tidak laku ya, kayaknya resikonya. Resikonya pasti ada, karena semua usaha menurut saya pasti ada do and do not-nya ya. Ada yang boleh dilakukan dan apa yang tidak. Dan resikonya, sebenarnya gini, kalau dibilang ada, pasti ada, tapi minim resikonya. Minimnya adalah karena kita menjual bukan barang yang besok akan pusuk. Nah, jadi ini bisa berjangka panjang. Bagaimana kita mau managenya saja. Misal untuk sebulan ini kita harus mengeluarkan beberapa produk nih, agar bulan depannya kita bisa mengeluarkan katalog-katalog baru, seperti itu. Kalau yang tidak, yaudah kita simpan saja dulu. Kita simpan, nanti kita goreng lagi ketika udah keluar di beberapa produk katalog ke depan gitu. Ya, gitu sih. Kan kita juga tahu ya, kalau sepatu itu bisa jadi sarang serangga, ya rata-rata sepatu kalau kita diamkan terlalu lama, dia akan menjadi rusak sendiri itu juga bisa. Karena beberapa dari kita juga ada yang seperti itu. Mungkin karena tempat yang lembab, terus tempat yang terlalu panas, itu juga sangat berpengaruh. Jadi kita penyimpanannya kalau bisa di tempat yang memang benar-benar dia aman dari serangga, debu, ya itu sih kalau, dan harus sering di... Maling kita ngecek itu kayak dua minggu sekali atau sebulan sekali itu sih. Itu masih oke untuk dilakukan. Dan harus juga sering-sering, bukan sering-sering, maksudnya dicuci, itu juga berpengaruh soalnya. Karena sepatu kalau terlalu kering, dia nanti akan mudah crack. Kalau sering dicuci juga, dia nanti akan lemnya kalau mudah melupas gitu. Kayaknya sekarang udah pada me-lack brand ya, teman-teman atau ya teman-teman kita semua ini, baik dia mau customer atau dari orang-orang sekitar pun, mereka sepertinya udah mulai me-lack masalah brand, terutama di sepatu ini sendiri. Jadi sekarang dan udah dipermudah juga untuk kita mengecek ke originalan atau tidak, itu sangat banyak sekali metodnya di YouTube, atau bisa di Google, atau bahkan sekarang ada pihak ketiga yang mereka memang menyediakan aplikasi untuk mengecek itu original atau tidak. Itu walaupun sedikit berbayar, tapi menurut kami itu sangat worth it. Segampang itu ya sekarang? Ya, sekarang segampang itu untuk mengecek. Oke, tentunya kami ingin Jamika ini berkembang lebih besar lagi ya, dan bisa memenuhi kebutuhan para teman-teman, atau pasar tentunya. Itu poin pertamanya. Terus poin keduanya, karena kita bisa dibilang tempatnya strategis tidak strategis ya, tapi karena di pinggir jalan itu menjadi salah satu keuntungan kami agar teman-teman lebih mudah menjangkau ke sini juga. Terus poin ketiganya, kita juga, sepertinya kita mau lebih fokus untuk ke offline store-nya, karena kita ingin berkembang, ya siapa tahu nanti kita bisa membuka cabang di mana-mana, atau bisa di kota-kota lain, tidak hanya di Pekalongan saja. Oke, kalau untuk online-nya bisa dicek di Instagram, itu biasa kita upload katalog di situ, kita biasa memberikan promo-promo seputaran teman-teman di Jamika, kita di Instagram, Instagram-nya ada di jamika.scnd, untuk narajual kita di online-nya ada di TikTok, TikTok-nya onelovejamika. Untuk alamat offline-nya sendiri, warung kami ada di Jalan Jenderal Sudirman, Sapura Kebule nomor 1B, itu ada di Park Residen Pekalongan. Teman-teman juga bisa langsung lihat di Google Map, ada di situ. Google Map-nya jadi satu sama studio gede, ya studio gede, atau bisa juga Jamika The Second, kayaknya sudah ada di Google Map. Bisa lihat di situ. Iya. Sejak pertama didirikan hingga hari ini, ratusan pasang sepatu telah berhasil mereka jual. Jalur pemasarannya baik melalui media sosial atau online, maupun offline, dengan pembeli datang langsung ke store Jamika. Jaringan pertemanan tim Jamika memang bisa dibilang cukup luasih, sehingga untuk memasarkan brand sepatu thrifting ini, mereka nggak mengalami kendala yang berarti. Pemasaran lewat mulut ke mulut juga sangat efektif dan menguntungkan. Calon pelanggan itu biasanya langsung mengetahui produk-produk Jamika lewat penuturan teman-temannya. Pembeli sendiri datang dari semua kalangan, mulai pelajar hingga pekerja. Selain itu, harga yang ditawarkan Jamika untuk sepatu second dari brand terkenal ini pun relatif terjangkau. Yang jelas pemirsa, secara keseluruhan, bisnis sepatu second branded memiliki prospek yang menjajikan, terutama dengan pendekatan yang tepat, pemahaman mendalam tentang pasar, dan juga kemampuan untuk menyesuaikan dengan tren yang sedang berkembang. Anda ingin mencoba? Demikian pemirsa peluang kali ini, semoga bermanfaat. Saya Yaya Ahmad, sampai jumpa. Terima kasih.